Bupati Landak Karolin Margret Natasa melaporkan kesiapan ketahanan pangan Kabupaten Landak di tengah wabah COVID-19 kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Laporan itu disampaikannya melalui rapat online yang digelar oleh Kemenan bersama dengan DPR RI, Gubernur dan Bupati Se-Indonesia. Saat melakukan gerakan tanam padi atau jagung serentak di desa Temiang Sawi, Kecamatan Ngabang, Selasa kemarin, Bupati Karolin juga langsung mengikuti rapat online yang digelar oleh Kementan bersama dengan DPR RI, Gubernur dan Bupati Se-Indonesia. Pada rapat itu, Karolin menyampaikan kepada Mentan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Landak, terutama hasil pertanian padi, akan mencukupi. Hal itu dibuktikan dengan hasil panen padi yang saat ini dicapai. Menurut Karolin, dengan luas area pertanian sekitar 45.000 hektare, Kabupaten Landak bisa menghasilkan sekitar 317.000 ton padi pertanian. Dan menurutnya, hasil suasembada padi ini bisa mencukupi kebutuhan pangan di Kabupaten Landak, bahkan bisa mendukung untuk ketersediaan kalbar. Selain itu, Bupati Karolin juga menyampaikan bahwa Kabupaten Landak juga akan mempersiapkan komoditas pangan lainnya, yaitu jagung. Menurutnya, saat ini Kabupaten Landak menargetkan lahan lebih dari 5.000 hektare yang berasal dari lahan peremajaan sawit untuk ditanami jagung sebagai upaya penyediaan pangan. Ijin cek suara kami, apakah dapat diterima? Saat ini kami berada di lahan replanting permajaan sawit rakyat yang kami berdayakan untuk penanaman jagung. Dan kurang lebih ada 800 hektare lahan permajaan sawit yang akan ditanam jagung pada tahun ini. Target kami dalam waktu dekat, kita akan menanam jagung paling tidak kurang lebih 5.565 hektare. Untuk padi, kami punya lahan kurang lebih 45.000 hektare. Dan Januari sampai dengan Maret, kami laporkan sudah panen 110.000 ton. Kami harapkan mungkin mudah-mudahan tidak ada halangan sampai dengan akhir tahun, Kabupaten Landak bisa menyumbangkan hasil panen 317.000 ton. Dan ini cukup untuk kita di Kabupaten Landak, suasembada, dan bahkan bisa mendukung daerah lain di Kalimantan Barat juga. Merespon apa yang disampaikan Bupati Landak, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo, menyampaikan apresiasinya pada seluruh kepala daerah dalam mengupayakan ketersediaan pangan di tengah bencana pandemi COVID-19 saat ini. Syahrul mengimbau seluruh kepala daerah agar terus memperkuat ketahanan pangan di daerah masing-masing. Dari Kabupaten Landak, Deki memberi tekan.